selamat menikmati selamat menikmati oke guys sobat kuliner, sekarang kita udah dalam restaurantnya bro ya betul udah dalam restaurantnya, sekarang pesanan kita apa aja bro, jempa kasih tau dulu nah, kita pesan kue tiaw sapi, kue tiaw goreng sapi kue tiaw goreng sapi acaynya, ini yang paling terbaiknya bro betul, ini yang paling recommended recommended soalnya memang namanya kue tiaw sapi acay sih betul kue tiaw yang mana itunya gitu bro oh lu bro? gua juga sama kue tiaw sapi acay, cuma bedanya gua siram bro jadi gua kue tiaw siram, lu kan kue tiaw goreng kue tiaw siramnya, jadi ya bedanya dia lebih ada air-air kentalnya gitu ya tuh, ini jadi ada air kentalnya lihat dok, kenapa kan? ya, ya ada kayak sambunya ya ini kayak pakai sambu-sambu kentalnya gitu kita pesan apa lagi bro? kita ada pesan satu lagi, nasi goreng seafood nasi goreng seafood ya oke, nasi goreng seafood ya tapi udangnya berapa gigi doang dong di sini ada berapa? mungkin ada sekitar 4 atau 5 ekor lah nah, udah gitu ini seafood ini dia ada cuminya bro ada cumi jadi dia udang, basuh ikan, cumi? iya, betul cuma karena ini gua pesan yang gak pakai cumi oh lu gak pakai cumi, oke, si oke tapi di sini juga di sini ada air otak-otak bro agak kental juga sih untuk bumbu kacangnya gitu iya, kita cobain deh tapi untuk harganya berapa nih bro? kisaran berapa bro? untuk harganya-barukan ini kisaran di sini, tadi sih gua nanya sekitar 40 ribu sampai 45 ribu tapi ada juga yang harga 50 ribu kalau misalkan proporsi dagingnya gitu proporsi dagingnya terus tadi juga gua ada tanya bro ya katanya ada yang sampai 60 ribu itu yang spesial spesial, betul, dari kampulan ya jadi lu pesan si put sama sapi ya si put sama sapi ya dia harganya 60 ribuan nah kalau jadi kisaran 40-60 ribuan gak kira-kira gitu ya, kalau otak-otak ini satu bijinya 4 ribu bro satu biji 4 ribu jadi di sini sistem makannya kita makan berapa, kita bayar berapa? oh gitu jadi ini sediain aja kalau kita makan, makan bayar kalau enggak, enggak gitu ya betul jadi kita langsung cobain kue teonya bro gua udah penasaran banget coy soalnya di sini rame banget parah kita liat ke belakang aja dah oke sekarang gua makan coba orinya dulu deh bro gua coba yang ini kue teo kuahnya kue te seram tapi gua sediain kue teo kuah juga ya ada kue teo kuah gua ambil ke seramnya gua coba dulu yang orinya ya bro lu mau coba gak? boleh lu coba dah ambil sapinya juga gak apa-apa kita tinggal itu ya 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 yuk yuk mmm parah parah bentuk banget parah bentuk banget kita coba yang goreng sapinya empuk loh bro sapinya? eh sapinya empuk siap banget parah empuk ya sekarang coba yang gorengnya ini yang biasanya dia isinya sama sih bro sama ya gua bedanya di goreng dia ada goreng ada tobe sama sayur oh iya oke sekarang coba yang peratilnya sepanas tuh makanya dia gorengnya kering ya putus-putus ya iya ini lah ini lah ini lah ini lah ini lah ini lah itu goreng yang enak wangi banget wangi bawangnya itu merasa banget bro enak nasi goreng nasi goreng nasi goreng nasi goreng ininya Low Spesial disini oke sekarang gua coba yang nasinya makas yuk ummm bagi makasnya makasih untuk nasi ini remek ya biasa kalo lapang-lapang goreng nasi goreng teks hati itu kan nasi gorengnya keras keras ya lebih hitus lebih benca-benca nah, kalau ini gumpalan kalau ini gumpalan, gampang lembek itu enak nih wangi wangi bawangnya berasa-bawang dari ketiga menu ini bro yang gue paling recommended bro kaito gorengnya bro kaito gorengnya enak kaito gorengnya enak kaito gorengnya enak dia kan karena beda-beda cara pembuatannya ya jadi gue lebih demennya ke goreng ini lebih wangi kalau gue lebih ke nasi goreng bro karena gue nggak begitu sotopet ya oh, jadi gue lebih demennya si goreng sekarang gue pake sambal gue juga belum pernah ngerasain catiknya jadi kita coba usum gimana-gimana? enak-enak pakai sambal lebih bagus sih kaito sambalnya lebih kelasem semuanya tapi enak wangi jadi perpaduannya nyampur gitu enak kok berikutnya kita cobain kotak-kotak bro kotak-kotak boleh kotak-kotaknya wangi sih wangi ya? wangi? wangi ikan berkanteng dirinya berasa kita cobain kotak-kotaknya berasa kita cobain kotak-kotaknya berasa yang bijinya 1 bijinya 40 ribu 40 ribu ya lebih berasa kemanis ya? hmm tapi kenyel-kenyel gitu enak sih ya kenyel-kenyel pagi coba yang pakai sausnya ini saus atau bumbu kacang ini bumbu kacangnya ini 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 coba yang enak jadi kan udah selesai dipisah, iya betul bener ya? jadi lu udah goreng dulu kue ternya baru ditaruh di santa santa siang makanya dia nggak tercampur ya bro, pakai goreng kue ternya udah acar acarnya, mau acar nggak? hmm, boleh lah kalau di sini lah cuma gue tambahin satu lagi bumbu kacang jadi kue ternyata sapi Aceh siram campur-campur bro kue ternyata sapi Aceh pakai bumbu kacang kotak-kotak kotak-kotak selah lah, jadi ini apa? yang penting makan dulu bro, ini kan kasih goreng lu bro nah, gue cobain pakai sambilnya waduh, pasti enak, Jun waduh, makan tadi aja kagal lu nih, makan kalau enak hmm, makannya enak kan? nggak pasti nggak pakai sambilnya juga enak bro parah-parah yang bikinnya enak ini apalagi bro lu lihat dari sapinya banyak banget cuy kue ternyata sampai nggak kelihatan daging semua ini oke sahabat kuliner ini bakmi yam, ini menu tambahan kita kita pengen cobain juga karena perasaran bro ya katanya bakmi yamnya juga enak gitu loh jadi dia versinya kayak gini minyak minyak terus bakso ikan udang sama daun selendri wangi 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 cuy wangi minyak bawang wangi minyak bawang kayaknya sih mantep sih ya cobain cuy cobain, tapi satu porisi gini juga ada bro isinya banyak banget cuy iya juga ada kuahnya bro gue pengen cobain kuahnya yang ini loh ya kayaknya sih kuahnya enak deh ini kuahnya kuahnya enak ya seger seger ya ada gurih-gurihnya ini emang giurkan banget minyaknya cuy ngacu minyak ya kuahnya kurang asin ya udang ya cepet ayo hmm 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 tekstur mie nya lembek ya agak aneh sih ha? agak aneh ya ya agak aneh kayaknya dia memetulnya bro ini pakai mie pada umumnya dia lebih lembek juga lembek sih jadi jatonya kayak misalkan lu masak Indomie kelamaan ya kelamaan ya bener ya? iya iya betul-betul untuk paminya nya ya S&E lah Startup Nasional Indonesia bro ya tapi gak apa-apa namanya kita review kita cobain aja rasa-rasanya bro kalau secara pribadi gue sih ini sih sebandar terus rekomenannya menurut gue tuh kue teonya gitu kalau yang lain ya mungkin kita gak tau juga bro ya ya sudah terus keliaran masing-masing kembali ke terela masing-masing nah betul coba gue tambahin cabai nya berusaha 4 tahun lebih masas hmm hmm wow hmm 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 Entah apa yang merasukimu Hingga kau tidak menggirang itu Yang tahu Jadi asum Soalnya cabainya asum Jangan dikecah penghabisannya Oke sahabat punya, sekarang kita sudah selesai makannya bro Karena asinnya Kek Selera lu gimana? Tentang makanan ini Nah itulah Yang pertama gue tetap suka nasi gue lagi Nasi gue dan seafoodnya Apalagi ngepes menurut gue Apalagi gue apa yang enggak ya Kau rukasih kue tiaunya dong Kue tiaunya Karena emang lebih Lebih wangi Kalau menurut gue ya pribadi gue sih Soalnya gue Paling video kita sampai sini Soalnya kita gak kenyang gue dah Jadi terik banget buat kalian Untuk mendapatkan video kalian channel depan Like, comment, share, dan Subscribe Channel Salam Kerenan Indonesia Kek loncengnya juga Biar gak ngetinggalan video kita guys Salam Kerenan Indonesia Dadah Si Andra kemana ya? Boleh 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 Gapain loh Ada es krim boy Es krim apa nih? Oh, Gerato.co ya? Jadi di depannya Apa? Kue tiaunya pihaknya ini Ada jual satu macam Eh, satu gelobang es krim namanya Gerato.co Jadi kita langsung cobain aja, oke? Jadi sahabat kuliner Di sini sediain dua Dua, ya Dua empat Satu yang mau apel Satu lagi yang cup Iya, betul Nah, satu ini harganya Rp30.000 Rp30.000 Dan ini Minimal dua jenis Dua cup ya Dua rasa Dua cup ya Dua rasa 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 Ini emang pendek nih, mas Oh, jadi di harga Rp30.000 Ga rugi coy Gak dapet wafel Dapet es krim-nya Sampai lubin Ben Penamp kembali sama satu lagi rasa straciatela enaknya agak-agak repot ya Kalau mau mixberry rumble sama rum and raisin. Hah? Raisin? Yang beri. Oh beri, berarti ini agak buah-buahan. Asam-asam beri sama agak-agak wangi-wangi susu. Enak-enak. Terus yang ini rum, rum and raisin. Iya, ini ada alkoholnya. Oh, ada kismis ya? Iya, kismis. Oh, ada kismisnya. Enak, bro. Hmm. Alkoholnya berasa, cuy. Iya, tapi nggak gimana ya. Enak, enak. Enak, enak. Enak, enak. Enak sih. Bentar. Jadi buat kalian yang habis selesai makan kuitio sapi acai, merasa panas atau kepalisannya di dalam, kalian tinggal keluar langsung makan ice cream ini. Dijamin seger lagi. Bang, dia yang bareng. Hehehe. Jangan ini segera. Tidak papa. Tidak. Kisa干in. Uit. Tidak. Tidak. Sip. Tidak. Sip. Tidak baik-tidak. Sip.